Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ya balik lagi nih di channel youtube-nya saya, DevaraTV Disini saya mempunyai yang namanya sebuah powerbank Juga yang namanya sebuah dinamo yang dicolokkan pada sebuah powerbanknya ini teman-teman Dan bisa teman-teman lihat, ini bisa muter kencang banget ya Hmm, sepertinya saya punya ide nih Aha, saya punya ide Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat yang namanya sebuah rasenggan dari barang bekas Disini kita membutuhkan yang namanya sebuah lampu LED Juga dua buah dinamo Yang bagian tengahnya sendiri itu disitu ada yang namanya sebuah gear ya Juga ada yang namanya sebuah colokan untuk nantinya dicolokkan pada si powerbanknya ini Oke langsung aja kita butuh yang namanya sebuah kardus Ukurannya sekitar 3 cm tuh ya Nah setelah itu teman-teman bisa ukur dengan tangannya teman-teman Kita buat seperti kayak gini nih Nah, kita kayak gini Untuk bagian jempol tidak diikuti ya Jadi bisa dibilang hanya untuk bagian tangan keempat jari saja gitu Langsung aja kita kasih lem Nah, setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung buat yang namanya bagian lain Ini adalah untuk mengikatkan si powerbank itu pada sebuah tangan Nah, kayak gini nih Wow, keren banget nih Oke teman-teman, disini kita butuh yang namanya sebuah double tape Double tape ini yang nantinya akan menempelkan si powerbank itu juga dengan si kardusnya Supaya lemnya nanti jika dilepas si powerbank itu Ntar lemnya nggak terlalu membekas gitu Oke teman-teman, setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung kasih aja tekukan juga lipatan pada sebuah kardusnya Juga yang namanya sebuah lubang yang nantinya untuk kita pasang pada sebuah si tangan ini Nah, kayak gini teman-teman Langsung aja kita masukin gini Dan supaya lebih kencang teman-teman bisa tambahkan yang namanya sebuah tusuk sate Kita tembusin sampai sana Nah, kalau kepanjangan teman-teman bisa potong nih Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung potong aja Dan langsung aja bisa teman-teman lihat ya Ini kalau dipasang jadinya kayak gini Memang kelihatannya agak ribet Oke, setelah jadi kayak gitu teman-teman bisa langsung pasangkan kabel-kabelnya aja Misal seperti positif ketemu positif dan negatif ketemu negatifnya si dinamo itu Setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung pasang aja dinamonya Pada sebuah kardus yang nantinya bakal saya tempelkan di bagian tengah Juga yang namanya sebuah dinamo lainnya ya kayak gini Dan disarankan untuk menggunakan lampu LED warna putih kayak gini Kalau mau warna yang lain seperti warna biru juga boleh Ini dinamonya sudah menyala ya alias bisa berputar Langsung aja kita pasang lampunya Ingat teman-teman kita harus mengetesnya dulu supaya lampu ini bisa menyala Karena kalau kita pasang secara terbalik Nah, lihat dia tidak bisa menyala Oke teman-teman langsung aja nih Ini bagian kawat tembaga juga bagian si lampunya kita pasang Dan sepertinya ini sudah jadi teman-teman Langsung aja kita pasang nih pada bagian tangan kita Wow, keren banget nih teman-teman Ini rasengganya sudah siap untuk dipakai Memang ya teman-teman bisa dibilang ini rasengganya sedikit lebih sulit gitu ya Dan berat juga gitu Oke langsung aja kita colokan pada si powerbanknya ini Dan setelah itu ini pastikan si lampunya sudah bisa berputar dengan maksimal Dan langsung aja kita nyalakan pada tombolnya ini nih Oke, kita nyalakan Wih, keren sekali teman-teman Ya bisa dibilang teman-teman ini rasengganya sudah jadi rasenggan Wih, keren sekali teman-teman Dan disini lampunya juga bisa diputar-putar kayak gini teman-teman Yang penting tangannya digerak-gerakan kayak gini teman-teman Wow, keren banget teman-teman Ini adalah sebuah rasenggan dari lampu Rasenggan Wih, keren banget Oke teman-teman Untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Subscribe dulu ya Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya jika teman-teman suka Apabila teman-teman ada saran dan request Jangan lupa dan jangan ragu-ragu Untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan Bagikan video ini ke teman-teman lainnya apabila teman-teman suka Sampai jumpa di video lainnya Dan apabila saya ada salah-salah kata mau dimaafkan Dan semoga rasenggan dari barang bekas yang ingin teman-teman buat ini Bisa jadi dengan sempurna Oke, sampai jumpa di video lainnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasenggan Wih, keren banget Sampai jumpa di video lainnya